Untuk perawatan rutin ketika DOC ayam broiler baru datang Seperti dari segi pemberian obat kemudian untuk settingan intermittent atau untuk setelan kipas Nanti kita akan coba bahas disini Untuk pemeliharaan ayam broiler dengan sistem kandang klausos tekuk dengan populasi 15.000 ekor Simak terus videonya sampai selesai Halo assalamualaikum teman teman kembali lagi di channel unfa broiler Kali ini kita akan coba intip untuk perawatan-perawatan rutin Apa saja yang harus dilakukan ketika DOC ayam broiler baru ditebar atau baru tiba di kandang Ini salah satu awal pemeliharaan ayam broiler untuk fondasi awal ketika ayam broiler sendiri baru datang Kali ini untuk DOC ayam broiler ini ketika baru datang mendapatkan dipit MB202 Platinum Ini untuk sistem kandang klausos tekuk yang 6.000 ekor Nanti kita coba intip juga untuk bagian yang 9.000 ekor Jadi untuk pemeliharaan ayam broiler periode ini Ini ada 15.000 ekor dibagi menjadi dua kandang Langkah pertama kita bisa tebar pakan pada bagian kertas untuk alas broding Jadi kita tebar seperti ini fungsinya agar untuk DOC ayam broiler bisa cepat menyesuaikan untuk lingkungan kandang ketika baru ditebar seperti ini Cara seperti ini saya lakukan setiap 3 jam sekali Kemudian yang kedua pastikan untuk DOC ayam broiler ini semuanya agar minum seperti ini Jadi ketika baru datang untuk dehidrasi untuk DOC ayam broiler biasanya sering terjadi Ini kita ajari untuk mematok pada bagian nipel ketika tempat minum sendiri menggunakan nipel Jadi nanti secara naluri untuk DOC ayam broiler bakalan mematok untuk bagian nipelnya agar Untuk air minum sendiri dapat terdistribusikan dengan baik Langkah ini untuk menghindari kaki kering pada DOC ayam broiler ketika baru datang Kemudian kalau untuk obat sendiri ketika DOC baru datang seperti ini kita bisa berikan air gula merah Ataupun jaman-jaman air gula dari kunyit Kemudian untuk settingan dari controller untuk kipasnya Karena saat ini untuk datangnya DOC ayam broiler siang hari dan suhu di angka 34 derajat Jadi sudah cukup untuk suhu yang dibutuhkan untuk ayam Karena ketika baru datang ini untuk tabel suhunya sendiri yang diminta adalah 33,5 derajat Dan saat ini di angka 34 derajat Jadi saya tidak membutuhkan pemanas bantuan Untuk setelan kipas sendiri untuk on kipas ini kita buat 20 detik untuk hidup kipas Kemudian kita sesuaikan untuk jeda mati kipas Ini kita buat 5-6 menitan Nanti kita bisa cek lagi untuk tindakan DOC ayam broiler Ketika kurang baru kita tambah untuk kipasnya Kemudian kalau untuk saat ini saya buat di angka 20 detik untuk hidup Kemudian sudah mati di angka 6 menit Kemudian kalau untuk blok tirai sendiri untuk penahan anginnya Atau blok tirai dalam ini tetap terpasang 2 blok tirai Jadi yang satu di dekat indah atau tempat masuk udara Kemudian satunya di bagian tempat keluar udara atau di dekat kipas Sekarang kita intip untuk kandang sebelah dengan populasi yang 9000 ekor Untuk populasi 9000 ekor ini dibagi menjadi 2 lantai Jadi 4,5 di lantai bawah kemudian 4,5 di lantai atas Ini untuk settingan dari kipas sendiri Saya buat di angka 30 detik untuk hidup kemudian untuk jeda mati di angka 6 menit Untuk 9000 ekor sendiri dibagi menjadi 2 lantai Jadi 4,5 di lantai atas kemudian 4,5 di lantai bawah Ini untuk kelebaran kandang sendiri ada 7 meter Kemudian dengan panjang 50 meter Ini untuk sistem tekuk Yang menggunakan inlet di bagian lantai atas saja Kalau untuk ayam kecil seperti ini Saya tidak menggunakan saldek sampai di minggu kedua atau minggu ketiga Jadi nanti ketika panas berlebih tinggal mainkan untuk tirai dalamnya saja Dan mungkin cukup dulu video kali ini ya teman-teman Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi atau manfaat baru seputar beternak ayam broiler Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh